KENICHIRO KOGURE Tersebut lagi tentunya kita akan saksikan juga line up dari tim Tajikistan Oliveira Yoshikawa sebagai kapten mereka Tajikistan Pairav Vohidov terus menampilkan Samandar Rizomov, Idris Yorov dan juga Komron Aliev Di pemain awal yang akan ditampilkan oleh Tajikistan Paling dalam satu laga yang begitu krusial Pemain syarat pengalaman dalam diri Umet Kuziev juga ada di bench Dan juga dengan Faizali Sardorov Kickoff pertama sudah bergulir Jepang dengan jarsi utama mereka Sarba biru kali ini Coba langsung merangkai serangan Kombinasi di area sentral Melebar lagi supaya dari Ryotokai Tendangan data Ryotokai langsung berbuang kesempatan on target Yang benar-benar membuat liri pertahanan dari Tajikistan Cukup terkejut tadi Kickin bagi Jepang Lagi kesempatan Kembali dihadang oleh Teknodoro Virus Bergagian Ryotokai dan juga Ryohei Ando Melepaskan Ini dia aksi first time effort dari Ando Masih mampu dengan satu stop Gemilang tadi Back possession Shutsumi membantu Untuk umpan yang cukup menarik Coba dimanfaatkan kali ini Walaupun sudutnya tidak menguntungkan Satu upaya Shutsumi Mampu di intercept Luang lagi bagi Tajikistan Dengan menjaga wang arah position Gagal tadi untuk Risan Disajikan satu kesempatan Meropek jalan dari Jepang Aksi dari Guillerme Kuromoto Dengan hadangan kaki kanannya Begitu krusial tadi Tapi sayang Aksi cemerlang para pemainnya di laga kali ini Sama dengan laga sebelumnya Tendangan kaki kiri Shoto Yamanaka diberikan space tadi Untuk melirik ke arah gawang Dan tanpa ragu menarik pelatuk Sepakan kaki kirinya tidak terlampau Jauh melebar tadi Upaya dari Shoto Yamanaka Dan pergerakan tanpa bola para pemain Juga terus terjaga apik Shoto Yamanaka Perlahan dia kali ini Bergerak masuk Satu peluang Sentuhan krusial Dari Eurofidris tadi Membuat bola menjauh Satu upaya jaman Di area sentral Sangat baik Umpan yang coba disajikan Kepada Nagasaka Tempakan datar Terkeras dari Yamanaka Juga masih terbentuk Tapi Osana Terek Terus mengancam Dengan gelombang serangan Yang begitu berbahaya Terus diciptakan Pada pemain Jepang Apu juga di blok Toba berjubaku Pada pemain Tajikistan Mengamankan possession Ali Makadov Pada pemain Jepang Pada pemain Jepang Untuk bisa terus merangkai serangan Sangat kuat Terkenakan mereka Layaknya di rotasi Yang dilakukan kembali Denangan Datang dari semua finishing Indah tadi Kentaro Ishida Dengan bergerak apik Menyambut bola Akhirnya merobek Jalan Tajikistan Yang digawa oleh Bekulodovirus Satu build up Indah tadi Yang dimulai dengan upaya Dari Sora Kangazawa Dan kemudian upanya Diselesaikan Dengan aksi Sangat citu di mulut gawang Dari Kentaro Ishida Pemain paketan kedua Yang sejak ditampilkan Terupaya terus mengancam Dan akhirnya mampu Untuk membuka account Jepang Nelaga ini Dengan semua sentuhan manis Tadi Yang gagal Digapai oleh Bekulodovirus Satu no Jepang Dua pemain influential Bagi depan Nelaga kali ini Bekulodovirus Dengan latihan Semakin terpangas Pertama bagi Tajikistan Membalas Sedangkan dilepaskan Mampu di blok tadi Di mulut gawang Salam off Dari ruang tembak Salam off Gitu Aktif bergerak Ada celah Dia manfaatkan Dengan sebuah tendangan Tadi yang hampir saja Bisa menyamakan Kedudukan bagi Tajikistan Salam off Build shot Upayanya Tidak terlalu jauh Melebar tadi Membuat Giyerme Kuremoto Ini ada Kensuke Takahashi juga Mantan pelatih Putsal Indonesia Jadi bagian dari Coaching staff Di Putsal Jepang Tomoki Yoshikawa Ada kesempatan Tendangan yang dilepaskan tadi Oleh Ali Magmadov Masih mampu dihadang Lagi-lagi Giyerme Kuremoto Merunjukkan kapasitasnya Untuk bisa menghentikan Satu sepakkan Yang benar-benar beruah Ya tadi Ryoto Kai Yermi Kuremoto Berikan bola panjang Hirata Neto Keluar Bola gajah Dimanfaatkan dengan baik Oleh Hirata Neto Aliyev Komron Umpan yang cuma diberikan Mudah untuk bisa dihadang tadi Aksi dari Ali Magmadov Jagawan Virus Berikan bola panjang Yermi lagi-lagi Dengan agri oleh Sharipov Muhammad John Tidak mampu diberikan Oleh Tajikistan Untuk bisa Lagi mendapatkan peluang Mengganggu Menjaga gawang Yermi Ando Tomoki Yoshikawa Mempunyai sangat baik tadi Kepada Hirata Neto Tomoki Yoshikawa Sangat berbahaya Ando Yoshikawa Dangan dari Sentral lapangan permainan Sanggap Dan Tomoki Yoshikawa Memberikan Satu lagi ancaman Beruntung ada Hadangan Dengan dada Tidak Dari Yoshikawa Untuk Nikon Kiris Tomoki Yoshikawa Terus pegang Kendali Possession Terus Membuang Waktu berharga Tidak bagi Jepang Dengan sangat Cantik ini Direasi kembali 5 golok Diop up Manggirja gawang Tidak bagi Yoshikawa Dan reaksi Dari Tajikistan Apakah mereka berani Untuk Naik sekitar 2 Yacht depan Untuk Menjaga Distribusi bola Bergembang Dan tendangan tadi Dari Ryotokai Disambut hadangan Masih belum berbuah Gol kedua Bagi Jepang Ryotokai Dari sulit kembali Kanazawa Jadi outlet Utama tekanan Memulai persaingan Di babak kedua Sutsumi Ishida Banyak dari Sutsumi Yang begitu mobile Bercari support Kirihano Ishida Kembali ada aksi Dari Yuta Sutsumi Sangat fluid Dari zona pertahanan Oh Gagam bisa Memberikan umpan Yang tepat tadi Bagi Kanazawa Dan ini Kesempatan Bagi Bek Muradov Tidak mengganggu Konsentrasi Dari Giyarme Kuramoto Rajikistan Terus Membangkan Tekanan Tampil lebih positif Untuk memulai persaingan Buang terbuka Tendangan Datar keras tadi It's Moilov Yang hampir saja Membuat skor Berimbang Satu-satu Cukup terbuka Mencari sudut tadi Di sebelah kanan Pejaga Gawagi Yerme Dalam skema-skema serangan Yang coba dirangkai Oleh pasukan Tajikistan Portasi bola Pergerakan pemain Juga Semangin Melihat Belum mampu Untuk bisa mencari celah Yang mencapai kedudukan Bagi Tajikistan Sutsumi tadi Arai Ishida Berkombinasi tiga pemain ini Melibatkan Kanazawa Sutsumi kembali Umpan yang sangat cantik Melepaskan Arai Tendangannya Masih belum mampu Menciptakan gol tambahan Bagi Jepang Sambil berputar tadi You say Arai Hampir saja Mencetak gol kedua Bagi ini pun Ali Makhmadov Idris Ismailov Ali Makhmadov kembali Terlepas Kendali bola Dari Ali Makhmadov Dapatkan gangguan Dari Arai Ali Makhmadov Luar biasa Berputar Dia coba Melepaskan diri Dari Arai Yang terus memantau Tendangan Dilepaskan Makhmadov Akhir sepertinya Dikau sebagai Sebuah pelanggaran Ali Makhmadov Sangat Separtan Ada dorongan tadi Yang dilakukan dirinya Mencantikan Arai Sutsumi Dengan set up-nya Bergerak Berputar Melepaskan tendangan Dan entah Bagaimana caranya Setelah terkenal mistar Bola tidak Menjurus Masuk tadi Sharipov kali ini Aliyev Komron Berikan rupaan Kembali Kesempatan Terbuka Dan goal Yang menyamakan Kedudukan Mampu diciptakan Oleh Sharipov Muhammad Dan para pendukung Tajikistan Berpesta Menyambut Gopawasan Yang tersusun Sangat cantik tadi Yang akhirnya Membuat Yerme Kuremoto Tidak berdaya Ruang yang cukup sempit Dimanfaatkan Ketika aksi Pasing memukau Disajikan tadi Oleh Rizomov Memanfaatkan run Dari Sharipov Bisa melewati hadangan Tomoki Yoshikawa Sang kapten yang terjatuh Dan kemudian Menjaga gawang Yerme Kuremoto Coba menutup ruang Gagal dilakukan Dan kebalasan Taito Yamada Kembali kepada Yerme Kuremoto Ada sentuhan Yang membuat Penjaga gawang Bekmodo Vero Harus bereaksi Tepat tadi Yoro Zawa Juga terhenti Salam of New shot Terus tampil Luar biasa Bagi Tajikistan Sejauh ini Hasil Kwok Dung Memberikan Teguran Bagi Coaching staff Tajikistan Setsumi Juga sabar Kali ini Untuk bisa Melewati hadangan Buat pemain Berikut empat Perisi Dan tendangannya Dan dilepaskan oleh Kanazawa Masih bisa dihadang Safe dengan kaki Dari backpulau Virus Dua pejabat gawang Dengan kemampuan Sangat apik Memberikan kita Tontonan Salam of New shot Menambah kemerawatan Tendangan dari sudut sebut Ada ke mulut tadi Gagal Kanazawa Di mulut gawang Balik serangan Kali ini Kilat dilakukan Tendangan Datar berbahaya Tapi masih melepah Sardar Sardar Faizali Empat kesempatan Belum satu pun Bisa dikonversi Menjadi goal bagi Tajikistan Sangat positif Tadi Pergerakan dirinya Dan di mulut gawang Kanazawa Dengan backheel effortnya Juga Masih dihentikan Oleh Bek Murado Virus Yamanaka Umpan datarnya Peluang bagi Jepang Dan Sayang Kaito Yamada Pemain yang tidak menyangka Akan mendapatkan bola tadi Di area berbahaya Yamanaka Menusuk Masuk Bola datarnya Jatuh kepada Yaito Yamada Gagal Untuk bisa Mencetak goal Kedua Bagi Jepang Aksi terbaik Bagi Kaito Yamada Tidak hanya Pia Wai dalam bertahan Tapi Coba mencuri Kesempatan Sangat baik Coba lagi Berkreasi Faizali Soliev Bakyor Kali ini Aksi dari Ki Yermeng Kaito Yamada Yamanaka Sangat cantik Lumpanya Sepakan kaki kiri Takumi Nagasaka Masih melenceng Tapi bagaimana Fusi bermain Yang dipertunjukkan Oleh Shoto Yamanaka Membuka Kesempatan tadi Bagi Takumi Nagasaka Kesempatan Mampu diputus tadi Oleh Nagasaka Tajikistan Memulai turnamen Mengalahkan Koron Republik Teruang Kwok Dung Tadi melihat Ada Challenge Yang dilakukan Oleh Tajikistan Mereka mengklaim Adakah Belakan tangan Tadi sepertinya Dari Tomoki Yoshikawa Sang Kapten Yang coba Menghadang Ini dia Momennya tadi Tapi Kita nantikan Masih terlewat Dari replay Yang dilihat oleh Para referee Dan terkena wajah Sepertinya Atau Justru tangan Yang bergerak Di sini Ini akan menjadi Gambaran yang lebih jelas Oh Tertutup oleh Arai Harus ada angle lainnya Yang diperiksa Ini dia Upaya Dari Aliyev Komron Ada challenge Dari Tajikistan Dan memang Tidak ada gerakan Tangan tadi Sepertinya Ini sangat Konklusif Itu dia Kontak dengan bagian Wajah Ketika Heading Dilepaskan oleh Aliyev Komron Sehingga Kemutusan Di lapangan Tetap berlaku Dengan tidak adanya Sentuhan tangan Tadi Dari Kapten Tomoki Yoshikawa Itu tersisa Laga Dengan laga Dengan kick in Waktu kembali Di reset Pernometer Incident check Yang memberikan Lagi tambahan Waktu Dan ini akan menjadi Peluang terakhir Satu detik Tersisa bagi Jepang Untuk bisa menyelamatkan Mereka Diajak kali ini Luar biasa Menegangkan Yoshikawa Dan kawan-kawan Terancam Neto Gagal sudah Sepakan Neto Untuk diarahkan Kegawang Dan Tajikistan Melakukan hal Yang mungkin Sebelum Turnamen Dianggap Mustahil Tapi Raksasa Futsal Asia Jepang Tersungkur Di Thailand Dengan aksi Impresif Dari pasukan Tajikistan Yang sempat Tertinggal Melalui gol Dari Ishida Tapi semangat Daya juang Dan akhirnya Alkamenya Begitu luar biasa Mampu menahan Imbang Jepang Melalui gol Balasan dari Sharifov Muhammad John Yang membuat Jepang Siapa menyangka Setelah taklub Dari Kirgis Republik 3-2 Di awal persaingan Turnamen kali ini Menghancurkan Koran Republik 5 gol Tanpa balas Tapi dilaga Dimana mereka Butuh meraih Kemenangan Ditahan imbang Oleh Tajikistan Dan membuat Jepang Tersungkur Di ajang Perkhilatan Futsal Asian Cup 2024 Mereka gagal Untuk bisa lolos Dari grup C Dan terima kasih banyak Atas atensi Anda Ariyani Mewakili Seluruh Kulu Yang bertugas Mengucapkan terima kasih banyak Dan salam olahraga 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 Dari grup C